Hai Zafiru ila Allah inni lakum minhuna zirun mubin bagaimana hukumnya seorang imam dia melupa bacaannya tetapi mengambil bacaan lain berakan lebih baik-baik oke bagaimana contohnya salah sambung atau gimana Pak Anto Halo Barto baik ya lo bisa dicontohkan tadi pertanyaannya mengambil bacaan lain-lain bagaimana lupa sambungan bacaannya ya 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 lupa sambungan bacaannya tetam tetapi eh mengambil bacaan lain baik menyambungan dengan ayat yang lain mengambil bacaan lain baik ya baik-baik saja keluar Barto oke jadi kalau misalnya seorang membaca satu surah kemudian dia lupa kelanjutan surah itu karena dia nggak bisa lanjutkan akhirnya dia baca surah yang lain yang pendek misalnya dia baca surah amma ya tasa alun sampai terakhir sampai apa pertengahan dia lupa akhirnya dia baca kulhuallahu ahad satu surah sebelum dia sujud maka itu nggak ada masalah ya nggak apa-apa kalau seperti itu yang dilarang itu kalau dia sengaja mencampur-campur bacaan ambil dari surah ini sebagian nanti dari surah sana sebagian ayatnya nggak diperbolehkan sebab Al-Quran itu turun dengan urutan pada tartipnya iya ketika ayat itu turun kepada Nabi itu diletakkan pada tempatnya diurut sesuai dengan urutannya diurut sesuai dengan urutannya semoga Allah beri taufiq kepada semuanya di nama set barang kala feng nah ini hai 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 hai